. Rifki Bayhari, usia 18 tahun, wisatawan asal Bogor yang tenggelam akibat terseret ombak saat bermain di pantai pasir putih. Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditemukan. Kasat Polair Polres Sukabumi, AKP Tenda Sukendar, mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu, 29 Maret 2023, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dia mengatakan, korban ditemukan dengan kondisi mengambang dan masih mengenakan celana jin yang saat bermain dipakai korban, jarak. Ditemukan dari TKP sekitar 150 meter, masih di lokasi pasir putih, mengapung di permukaan air tanpa baju. Celana masih terpakai dan berikat pinggang, ucapnya. Untuk korban saat ini sudah ditemukan atau seperti apa? Alhamdulillah, betul. Jadi berkat kerjasama tim SAR Gabungan, dari Basarna, Satpol Air, Balawista, Kampung Masyarakat, Kampung Laut. Alhamdulillah, tadi pagi sekitar jam 08.00, jenasa atas nama Ripki Bayahari, umur 18 tahun, warga Bogor Kota sudah diketemukan. Alhamdulillah, dan langsung dievakuasi, dibawa ke Rumah Sakit Jampang Bulon untuk dilakukan kesulur. Dia ditemukannya dengan jarak berapa meter dari lokasi? Dari TKP kemarin, 08.00 juga di Pasir Putih. Jadi jarak ditemukan dari TKP ke ditemukan tadi sekitar 150 meter, tapi masih di lokasi Pasir Putih. Dia mengampang atau seperti apa? Mengampung, ya. Di permukaan air, dengan tanpa baju, celana, masih terpakai, dan ikat tinggal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!